lalu untuk guild yang bisa diregis jadi musuh itu kalau musuh, kalau guild itu mesti level gede ya kostumnya sih bagus ya detail kostumnya oke banget ya enggak, set yo sebelum kita masuk ke videonya mau ngasih info menarik nih untuk kalian kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana kalian bisa melalui epic top up disini tersedia banyak game mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni dan lain-lain caranya gampang kalian tinggal ke websitenya lalu tinggal pilih mau top up game apa disini kayak aku pengen top up Genshin Impact tinggal masukin UID kalian ya enggak nickname lalu tinggal pilih nominalnya mau jajan apa ya enggak dan untuk pembayarannya disini banyak juga tinggal pilih mau BCA iris, BRI, atau yang lainnya dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian jika kalian pengen top up bisa langsung klik link di depresi video dan mari kita lanjut videonya yoho semua kembali lagi bersama saya Gema Gaming dan hari ini kita kembali lagi di game MMORPG NFT dan juga play to earn yaitu NICRO dimana untuk hari ini aku bakal ngebahas update yang bakal keluar pada tanggal 14 kelas Mei ini dimana disini ya enggak untuk di Discord NICRO nya mereka udah ngumumin bahwa mereka tuh bakal update yang pertama itu outfit ya jadi kostum keluar lalu ada schedule system juga dan juga disini ada enemy guild system berarti dia keluar waktu udah dikeluarin juga disini dan disini aku bakal ngebahas untuk outfit sama enemy guild systemnya dikarenakan tadi aku nyari schedule system ini enggak ketemu untuk di patch koreanya oke kita langsung aja ya enggak masuk di pembahasan mulai disini untuk masalah deklar guild atau enggak ya mendaftarin guild jadi musuh kita bakal ada menu di menu guild dekat sini di NICRO kalau dia ke NICRO koreanya itu kita bisa lihat disini ke guild nah di paling bawahnya ini ada untuk kita bisa masukin nama guild musuh kita enggak emang kita jadi musuh dan juga kalau kita lihat-lihat dari listnya disini untuk ngeregrisnya itu udah pasti mesti master guild lalu untuk guild yang bisa diregis jadi musuh itu kalau musuh kalau guild itu mesti level 3 ke bawah eh mesti level 5 ke bawah itu cuma 3 kalau 5 ke atas itu bisa 6 lalu setiap ngeregis juga itu butuh biaya 10.000 guild point kayak gitu jadi nanti bakal ya kita bakal lihat biar proses server ya tapi kita udah ngedeklar musuh itu bakal namanya tuh kayak orangnya gitu jadi bebas dibunuh dan itu kita gak bakal dapet status penalty jadi ini bakal wah bakal keras banget sih ini sih perpadangannya bakal mengerikan nih bakal enak banget dilihat nih yang gak drama-dramanya dan juga yang kedua dan juga yang kedua yaitu ada kostum dimana sini kostum udah pasti udah aku bahas juga dari beberapa lama kostum bakal update di Necro tetapi sini kostumnya ya gak kostumnya itu untuk kalau dilihat dari patch untuk kostum pertama yang keluar ini kostum 2 ini semoga aja sama ya kalau kostumnya tuh ada Guardian of Light sama Sunset Banquet untuk Sunset Banquet tuh nambahin PVA Dev 5 sedangkan kalau untuk Guardian of Light tuh nambahin PPP Dev 5 jadi Guardian of Light nih dipakai untuk PPP sedangkan Sunset Banquet nih dipakai untuk PVA kayak gitu dan juga disini ada kostum yang standar juga misalkan kayak General Negeri Emperor Outfit gitu dan lain dan ini nambahin status juga tapi nambahin statusnya cuman ya nambahin maksimum vitality ya gak HP berarti nambah 100 lalu maksimum mental strength tuh kayak ini MP ya MP 550 gitu jadi ya kurang gimana lalu bisa diwarnain juga nanti untuk kostum-kostumnya jadi bebas kamu mau warnainya warna apa-apa aja kayak gimana gitu ya tapi disini kostumnya emang cakep sih yang ini ya ini kostumnya cakep banget tapi untuk harga sih kalau di in-game kalau di koreanya ya ini koreanya kita gak tau di global nanti berapa harganya tetapi kalau di Korea disini kita ke Outfit nah kostumnya tuh pasti yang keluar 2 biji ini dulu nih ini oke banget untuk dari segi status sama gede ya kostumnya sih bagus ya detail kostumnya oke banget tapi enggak peset dah udah pokoknya cakep pokoknya mojib dibeli sini sih kalau tuh harganya disini dikasih lihat bahwa harganya tuh 33.000 won kalau 33.000 won nih ke IDR berarti sekitaran 380.000 won hampir berarti 400.000 harusnya ya biasanya kayaknya di Korea 400.000 lah kalau gak 400.000 juga palingan tuh kalau in dollar tuh palingan sekitaran kayak 30 dolar mungkin kayak gitu deh kayak 30 dolar atau gak 29 dolar biasanya kayak gitu kan dan kostumnya 2 ini ini sih wajib sih ya kalau kalian dengan harga segitu dapet status segitu ya worth it itu udah worth it banget udah pasti kalau di Korea sih udah banyak ada kostum prediaman juga kayak gini kostumnya cakep-cakep gc ini kostumnya cakep ini juga ada ini ini nanti untuk kostum pasti banyak juga update-nya ini kostum job 3 ya ini kostum job 3 tergantung nanti mau belinya yang mana aja gitu tapi udah pasti yang wajib dibeli sih ini sih karena kan ada juga nambahin aku gak tau nih yang lupa status bawahnya apa status nambahnya ini pokoknya status pada saat kita pakai ini status pada saat kita beli jadi kalau kita beli bakal statusnya itu nambah collection kayak gitu dan ya hitungannya oke lah akhirnya kostum keluar deklar gule keluar juga ini bakal bener-bener mantap jiwa ya untuk deklar gule nanti disini jadi udah mulai hati-hati kalian bergerak jangan terlalu bar-bar gitu kalau kemarinnya masih bisa bar-bar-bar banget kan kalau sekarang gak bisa begitu bar-bar gitu kalau kalian ada macam-macam penapa ya sama gule sultan langsung dideklar wah pusat pusing gitu ya di feel aja ketemu bisa di kill langsung soalnya kayak gitu jadi ya lebih hati-hati aja sekarang ya nah berarti untuk di infuse ada yang baru ya enggak dan untuk di infusenya tuh kesini kan berarti di dua ini untuk infuse statusnya tuh yang ini nambahin atasnya kurang-kurang worth it lah kayak stone resist dan lain tapi yang bawa-bawanya ini ini lebih ke kayak defen ya enggak kayak normal attack damage reduction lalu ada pve damage reduction juga lalu ada nambahin kayak area damage reduction dan lain kalau yang bawahnya ini nambahin critical resist kalau yang bawahnya sedangkan kalau status yang disini ini status lebih ke pvp ya enggak dan pvp-nya itu kalau yang di bawah-bawah ini dia nambahin str agi dan lain yang ininya critical rap kayak gitu sejauh itu itu aja semua statusnya ya enggak ya worth it lah kalau seandainya level udah sampai dikatakan level aja masih 52 bengek banget ya enggak ke level 53 udah hampir berapa ya udah hampir kaya 2 mingguan aja SP baru sekitaran 40% di bread berat ya udah levelnya akhirnya itu aja semuanya semua update-nya semoga ntar ke depannya ya naikro makin enak ya enggak sama ada guild declare war ya enggak ya declare war gini harusnya tuh nambah rusuh aja udah pasti naikro bakal banyak lagi drama-drama yang kedepannya oke lah aku gimong dulu dulu makasih banyak semuanya nonton kita ketemu lagi ntar di next video and bye-bye bye